Universitas Muhammadiyah Semarang menggelar diskusi online terkait penerapan new normal yang diberlakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Muhammadiyah menegaskan agar pemerintah mendefinisikan new normal kepada masyarakat, agar mereka memahami tentang apa itu new normal. Diskusi digelar secara daring dengan video conference dan disiarkan secara streaming dengan menghadirkan empat pakar yang menjadi narasumber yang dipandu oleh moderator ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Semarang, Edi Susanto. Tampil sebagai pembicara pertama Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti yang memaparkan tentang ikhtiar Muhammadiyah menghadapi new normal. Pemateri berikutnya dari praktisi kedokteran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Zainal, anggota Komisi IX DPR RI Edi Wuryanto, serta Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Mas Ruhi. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti meminta kepada pemerintah agar lebih memperhatikan pemberlakuan new normal dengan mensosialisasikan kepada masyarakat yang masih belum paham tentang apa yang dimaksud dengan new normal agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa menimbulkan keadaan kembali ke titik nol. Bacaan new normal itu mereka meminta dengan tegas supaya pemerintah mendefinisikan new normal itu karena pemahamannya di masyarakat sangat berbeda dan karena itu maka dalam sebuah kesempatan saya sempat menyampaikan kalau semua anggun menikuti new normal maka semua aturan akan anggun dan kita sendiri ke titik nol. Diskusi dilaksanakan di Aula Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang selama 2 jam. Lebih dari seribu partisipan mengikuti diskusi online tersebut diantaranya dari Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Semarang dan Masyarakat Umum. Penerapan new normal juga telah diterapkan di Universitas Muhammadiyah Semarang dengan tetap mematuhi peraturan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 yakni dengan melakukan kegiatan belajar-mengajar pendaftaran peserta didik baru dan rapat yang dilakukan secara online. Jadi Universitas Muhammadiyah Semarang ini kan bagian dari perguruan tinggi di Indonesia yang sudah tentu akan mentaati peraturan-peraturan pemerintah dalam konteks ini adalah pencegahan COVID-19. Sehingga sejak Maret 2020, awal semester ini, kita sudah memperlakukan melalui daring seperti juga saya kira lembaga pendidikan yang lain. Pemberlakuan new normal tentunya juga membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, serta dukungan dari pemerintah. Bahwa perubahan terkait dengan new normal, kalau dari Muhammadiyah kan bilang new reality, maka butuh dukungan bersama, dukungan baik dari masyarakat itu sendiri, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian dari pemerintah, pemerintah bisa dari legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, itu saling bau-membau. Jangan sampai terjadi antara satu dengan yang tidak sama. Kemudian yang kedua, dukungan dari lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh sekali. Kemudian sarana-prasarana, masyarakatnya mau berubah, tapi lingkungannya tidak disiapkan. Sarana-prasaranya kurang, akses pelayanan kesehatan kurang, tenaga kesehatan juga sangat dibutuhkan sekali. Karena tadi grafik kita itu masih naik terus, sehingga butuh komitmen bersama ini. Seluruh kegiatan karyawan dan proses belajar-mengajar di Universitas Pemudia Semarang masih tetap terus berjalan seperti biasanya, dengan dilakukan secara online dan tetap berpedoman pada protokol kesehatan hingga pandemi COVID-19 berakhir. Isna Tarawiyati memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.